Polresta Bandar Lampung menetapkan status tersangka kepada dua orang yang diduga mucikari kasus prostitusi yang melibatkan artis FTV Verlita Sabila. Mereka adalah Naila Kasat, 31 tahun, dan Melita Nur, 21 tahun, warga Jakarta Barat. Kedua tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 dan Pasal 6 tentang tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saya adalah korban, jadi tadi sudah disampaikan juga terjadi perdagangan human trafficking. Klien kami pun dalam hal ini tetap menyesali hal yang memang sudah terjadi. Tapi tadi ada pertanyaan, seperti apa? Itu tidak, jadi belum terjadi. Sementara Verlita Sabila dan pria pemesan jasa prostitusi berinisial S hanya berstatus saksi. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti uang tunai senilai 15 juta rupiah, print-out transfer, alat kontrasepsi, sebuah tas, beberapa unit ponsel milik tersangka dan sang artis. Dari Bandar Lampung, Angga Pratama, Sabure TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.